Hai sebentar lagi keluarga juga datang kita siapin dulu bahannya ya oke kita pakai blueband aja ini 200 gram ya oke margarin yang lain juga enggak papa cuma saya lebih suka kalau bikin kek atau apa pakai merk ini produk Indonesia punya ya khas banget ya sebenarnya pakai ansal juga bisa sih ini lebih enak kali ya harganya lebih murah juga hasilnya juga lebih bagus gitu ya udah ini dia terus kita tambah 140 gram aku bakal pakai gula halusnya agak banyakkan di sana blueband juga banyak coba aku pakai 160 1 cup ini berapa 125 kita pakai 1,5 cup ini gula halusnya saya pakai brand ini 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 belinya di toko-toko-toko loki gitu sih banyak daripada kebrander sendiri gulanya kan tempat oke satu kita kasih satu setengah jam oke terus kita pakai terus kita pakai satu sendok teh baking powder baking powder baking powder belinya di toko Indonesia banyak terus vanilla setengah sendok teh vanilla jadi karena kita pakai cupcake saya pakainya yang vanilla essence saja ini rasanya harum banget tapi untuk segi harga dia agak pricey agar main mahal saya kasih satu sendok teh misalnya bikinnya kan banyak jadi sebelum di mixer make sure ini tepungnya kita aduk aja dulu karena kalau kita nyalain mixernya nanti terbang semua tepung-tepungnya sekarang kita mixer dengan medium speed jadi awalnya kita nyalain dulu yang low speed baru ke medium kita low speed ya kita akan menerang kita nyalain dulu speed oke terus ke medium oke oke udah jam 10.40 sekarang kita Masukkan satu telur Ini telurnya suhu ruang ya teman-teman Biar cake-nya mengembang sempurna Satu telur Terus kita Kita mix well dulu Sebentar Terus kita Tambahkan Susu bubuk Susu bubuknya favoritnya pakai ini Ini satu bungkus Ukuran 27 gram Kita masukkan semuanya Terus ini tepung low protein Ini tepung low protein Saya pakai brand ini Brand Korea Ini tadi dua centong ya Satu centongnya ukuran 125 Berarti dua centong 250 gram Kita masukkan Terus kita mix dulu Biar ini tepungnya enggak terbang-terbang Kita gigilin dulu Terus kita Kita aduk dengan kecepatan low speed Saya aduk di kecepatan Terus kita Teksturnya udah halis banget Baunya juga udah harum Kita rapik-rapikannya disini Oke Terus kita tinggal Tambahkan choco chip Choco chip-nya Lagi-lagi saya pakai brand ini Jadi kita belinya di toko baking juga Ini dark chocolate ya Karena kebetulan Keluarga saya suka banget yang dark chocolate Oke Kita kasih setengah bungkus lah Berarti 100 gram Tengah bungkus Karena ini satu bungkus kan 200 gram Kita aduk rata Amin 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 oke udah kayak gini aja temen-temen super simple setelah itu saya gak pake oven saya bakal pake air fryer oke guys jadi ini hasil cupcakenya sekarang saya mau masukin ke air fryer kita masukin one by one karena kalo di air fryer dia lebih cepet matennya oke kita masukin aja berarti 1,2,3,4,5,6,7 muat 7 cup setting berapa lama ini gulanya saya pinggirkan dulu maksudnya meleleh nanti kita pake settingan cupcake aja ini kan cupcake jadi kita pake option cupcake jangan 180 deh kita atau 180 ya tapi nanti gak ngembang yaudah deh kita 180 selama coba 15 menit kalo seandainya kurang mateng bisa ditambah lagi nanti seandainya kurang mateng terima kasih seandainya kurang mateng selamat menikmati